Perayaan dan peringatan hari kemerdekaan itu Boleh atau tidak Ustaz Apakah Rasulullah juga melakukan perayaan Dan peringatan pembebasan kota Makkah Mohon penjelasannya Al-asluhan asya'a al-ibaha Illa madallad dalil ala tahrimihi ala tahrimihi Segala sesuatu itu untuk urusan dunia Itu pada asalnya adalah mubah boleh Kecuali kalau ada dalil pengharamannya Pelarangannya Nah perayaan kemerdekaan itu urusan keduniawian Selama tidak ada larangannya maka mubah Meski Rasul tidak melakukan Nah penting untuk diperingati hari kemerdekaan itu Bagi negeri kita ini lebih-lebih Dulu dijajah ratusan tahun Bagaimana para pendahulu kita berjuang Dengan tetesan keringat air mata Tetesan darah Mempertahankan tanah air Dari rongrongan penjajah ratusan tahun Hidup terjajah itu sangat-sangat sengsara Makanya ketika peringatan kemerdekaan Nah disitu Diberikan penjelasan lagi tentang sejarah perjuangan bangsa ini Sejarah bagaimana Berusaha untuk terlepas dari penjajahan Dan kodarullah Dengan persatuan Dan tentunya Yang utama adalah Atas rahmat Dan pertolongan Allah Sehingga bangsa ini Diberi amanah oleh Allah Dengan kemerdekaannya Nah anak Generasi sekarang ini Kalau tidak diberi penjelasan Tentang bagaimana Dulu bangsa ini berjuang Yaitu tidak akan ngerti Generasi ini tidak akan ngerti Ya Maka boleh Biar apa Generasi yang saat ini Tidak hanya menjadi Generasi penikmat kemerdekaan saja Karena Kalau hanya bisa menikmati Tanpa memahami Arti dari perjuangan Yang dahulu Dilakukan oleh Para pendahulu bangsa ini Maka Sangat Potensi Generasi penikmat itu Identik dengan Generasi penghancur Menghancurkan Perjuangan Hasil atau nikmat perjuangan Yang Allah berikan Karena ngertinya Hanya menikmati Tidak ikut terlibat Dalam perjuangan Amanahnya mengisi Untuk mengisi Kemerdekaan Nah kalau tidak diberi Pemahaman Ya sengertinya Mau ngetok Lahir ya sudah Enak Sudah merdeka Semuanya Sudah serba muda Didukung dengan Kemajuan teknologi Yang canggih Dah taunya Hanya menikmati Tidak tahu Bagaimana Loroloponi Jaman perjuangan itu Ya dicacah Dirongrong Disiksa Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Maka penting Untuk diungkap kembali Sejarah perjuangan Bangsa ini Nah tapi yang terjadi Kebanyakan Generasi Yang sekarang ini Dalam mengisi Kemerdekaan Itu isinya Menghura-hura Isinya Hura-hura Pokoknya Mengseneng Sehingga Amanah Kemerdekaan Itu sendiri Hampir-hampir Tidak Terasa Tidak bisa Dirasakan Utamanya Oleh generasi Yang lahir Setelah Kemerdekaan Padahal amanah Kemerdekaan Ini Harus Dijaga Karena Kalau tidak Kita jaga Tidak kita Syukuri Dicabut Nanti Oleh Allah Nikmat Kemerdekaan Ini Nah memang Sekarang Secara Lahir Tidak Dijajah Seperti Dulu Dengan Senjata Tetapi Sekarang Sedikit Banyak Pola Pikir Generasi Generasi Bangsa Ini Juga Terjajah Pola Pikirnya Terjajah Sehingga Banyak Yang Tidak Bisa Mikir Dengan Bener Untuk Memaknai Kemerdekaan Itu Banyak Yang Salah Kaprah Banyak Yang Salah Kaprah Karena Hanya Ngerti Hanya Menikmati Saja Generasi Penikmat Hati Hati Kalau Tidak Hati-hati Maka Dia akan Menghancurkan Menjadi Generasi Penghancur Karena Tidak Pernah Ikut Lorolopo Perjuangan Tidak Pernah Ikut Meneteskan Keringat Air Mata Dan Darah Untuk Perjuangan Bangsa Ini Ngertinya Hanya Menikmati Maka Perlu Diberikan Penjelasan Penjelasan Terus Diulang-ulang Biar Tahu Termasuk Penjelasan Tentang PKI Bangsa Ini Kan Juga Pernah Mengalami Peristiwa Kelam PKI Itu Anak-anak Sekarang Tidak Tahu PKI Maka Perlu Itu Dijelaskan Berulang-ulang Biar Tidak Terjadi Lagi Biar Tidak Terjadi Lagi Ketika Akan Terjadi Generasi Ini Tahu Ciri PKI Seperti Ini Maka Diulang-ulang Terus Ya Selama Itu Tidak Bertentangan Dengan Agama Selama Tidak Ada Dalil Pengharamannya Maka Urusan Dunia Itu Sifatnya Mubah Termasuk Memperingati Kemerdekaan Tergantung Cara Ngisinya Bagaimana Tidak Memperingati Ngisinya Hanya Dengan Seperti Itu Hura-hura Ya Tujuan Dan Harapannya Agar Generasi Berikutnya Paham Arti Kemerdekaan Ya Tidak Tercapek Seperti Sini Emang Seneng Seneng Tok Ya Tidak Lagi